Aku bukan waktu ruanganmu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintai-Mu. Nih, gak usah ditahan-tahan karena kita masih ketemu di CLPK, Jalontong Belak-Belakan. Eh, ini ada cerita nih. Dulu, ini kalian sering beli ini apa? Dulu tuh aku jualan waktu SMK. Kamu jualan? Buat apa emang jualan gitu? Buat nambah-nambah itu? Iya, buat tadinya pengen bilangnya buat passion. Tapi kan karena aku miskin ya buat nyari duit. Buat passion. Gaya-gayaan passion kalau kerjaan dari SMK. Maksudnya kamu jual milidy ini buat beli high heel maunya. Tapi karena gak pantas jadi nambah buat beli buku ya. Iya, terus habis itu. Karena kan dulu ini tuh lumayan populer gitu kan? Bener. Ini pada masanya di Indonesia itu banyak banget yang suka milidy ini. Makanya banyak orang sapu-sapu itu dipakuin gitu. Dipakein. Jadi tuh dulu ini segini tuh goceng. Terus aku jualan Rp7.000. Kamu ambilnya Rp5.000 jualnya? Rp7.000. Oh, yang beli rugi yang beli ke kamu ya. Karena aku yang untung. Karena aku yang untung, Ca. Tapi lumayan loh. Rp1.000, satu untungnya Rp2.000. Iya. Sedih banget Rp2.000. Rp1.000. Satu. Ini satu bungkus untungnya Rp2.000. Rp2.000. Tuh kalau yang beli sejuta. Rp2.000.000 lho. Untung aku gak beli pak. Tapi kan dia gak kenal sejuta orang. Buat nyuruh dia beli. Banyakan. Kan cuma itu masalahnya. Tapi emang niat buat nyari duit. Iya. Emang. Iya. Soalnya yang dulu tuh yang kerja tuh. Bukan aku doang sih. Maksudnya di anak-anaknya tuh yang kerja aku doang. Alda gak kerja. Gue jualan kaos kaki. Enggak. Aku pernah jualan kaos kaki. Ini beneran gak sih? Beneran. Iya nih. Kalau jualan mie lidi. Oke. Dibawa, ditaruh aja anak-anak. Wah suka. Iya. Terus kalau kaos kaki kamu jualnya gimana? Tahu gak sih kaos kaki yang kata mangkok ayam gitu tuh. Yang ada ayamnya gitu. Iya. Terus yang kotak-kotak. Hitam putih-hitam putih gitu. Oh motifnya maksudnya. Kalau tadi Rafa ini 5.000 dijual 7.000. Kamu kasih kaki ambil berapa di jual berapa? Eh banyak banget ya untungnya. Enggak. Iya. Cuma goceng. Enggak. Eh dia kan 8.000. Oh ambilnya 8.000. Kak ngambil 8.000. Di jualnya 15.000. 15.000. 15.000. Oh pintar bisnis. Aku harus belajar semuanya. Nah kalau kamu mau belajar kamu mulai jual kaos lampu. 22.000 ya. Tahu kamu kaos lampu. Tahu kamu kaos lampu. Eh lu pasti berantem ya. Itu juga masalah lu. Masa karena iayanya 22.000. Soalnya dulu kan ngetrain banget. Nah kita tuh tau produksiannya gitu loh. 15.000. Apa 22.000. Soalnya tuh yang kan gue jualan. Tapi kan gue yang, kan gue yang ini. Superlain dulu. Tapi pada kita bergantung. Kita juget sedih. Nah iya tadi tadi. Nah tapi tapi masih penasaran. Makanya intinya. Saya mau ngomong. Cuma mau ikut. 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 Itu susah banget tuh. Barang. Barang. Ciamu. Bapak. Dia tau loh pak. Kita tuh orang Brazil dikata. Paras kita aja mirip. Kalian bukan orang Brazil. Kalian orang yang sukses. bisa dibelakang aja siapa ngajarin hehehe hehehe jana junu balap junu balap hehehe jana junu balap junu balap dan mana pupusau pupusau sya denadep sausya nah udah gitu makanya itu kayaknya ini lebih bener gini-gini dong sini dulu sini ya naik tanya kamu tanya ke mereka eh kira-kira dari pertanyaan kita ini ada yang belum kita tanyain nggak kira-kira apa istri kita jadi wallpaper itu siapa istriku kena itu wajahnya lo ini kamu punya dia punya Loid bukan istriku bukan Pak beda banget ya kamu ya antara di handphone sama di lebih gantengan di handphone ya kalian pernah ini termasuk jajanan favorit juga ya jajanan favorit di Brazil ada agar segini agar aku aku harus pamit dulu kenapa pamit mulu nggak aku mau bikin teh ah bikin minum tadi dia bikin minum kita kakak jang-jangit tadi baru kesem buat hati-hati lu ya orang berajil ya teh gulanya dikit aja jangan banyak-banyak ini soalnya udah segmen tiga abis nanti segmen 4 udah kelar kira-kira ada yang belum kita tanyain nggak apa kira-kira kan nggak tahu tadi gini-gini kita bingung ini ditulis juga bingung kita coba nih gua kasih lihat ya aku tulis aja ini lu 5 menit kan gua belah 5 menit pak ini apaan ini SM 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 5 menit pak ini saya pikir dia suruh tolong suruh tanya masa SMA nya gitu iya nggak 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 saya tahu pak ini emang sengaja dia bikin kita bingung kita susah biar dia ditarik in frame tau dia tuh pengen in frame dengan cara halus oh jadi intriknya gitu oke saya yang out frame hahaha kita lanjut ngobrol pertanyaan berikutnya nih tapi di depok tuh jajanan-jajanan tuh banyak banget iya ada namanya aneh-aneh ya iya ada cirambay pernah makan cirambay nggak jadi itu cirambay apa? apa cirambay? nggak tahu cirambay cirambay mah makanan Sunda Bandung tapi di depok ada bahannya apa bahannya? sagu ya? oh aci ini itu cipung oh aci tau aku aci aku cinta Indonesia bukan itu ada cipung tuh yang sekarang sering saya lihat tuh pak di tiktok apa beli apa dek yang itu yang cipung cilung 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 itu pape rumah cipung anaknya anak rapi adeknya rapi cilung ya yang itu beli apa ande gitu rumahnya dimana? ibu orang sini itu apa update banget sama tiktok bapak kanggul ya sering lewat tuh sering lewat di explore sering lewat iya emang itu pedes gak bu? ibu rumahnya disini arti berapa? iya beli apa dek gak kenal cuaca gak sih? gerimis-gerimis bapak 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 explorenya isinya gak ada yang gitu iya serem-serem explorenya iya aku lihat menit ketiga iya 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 saya ikuti eh saya cuma 2 menit sengah iya sampai 3 menit aduh cilung-cilung ya cilung gue cipung kita tanya cita-cita deh sebenarnya cita-cita Arafa itu apa sih sebenarnya dulu? pengen jadi guru iya karena kuliahnya juga keguruan kan? dan sampai sekarang masih pengen atau gak? enggak sih kenapa? karena kuliah lu itu guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa iya iya tau tapi bagus sih tapi iya salah iya iya terbentuk sama kadang memang cita-cita itu kadang bisa berubah dengan bertambahnya usia bertambahnya wawasan saya dulu aja cita-citanya pengen jadi penyanyi cili masih terus bapak kejar sampai sekarang sampai sekarang ya semoga segera tercapai lah mantap menyerah banget anaknya semoga segera ini tercapai aku mau ikut audisi anti pesimis tapi intinya ada 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 juga sih tidak cil ini ada di sini ada ini katanya gak punya cita-cita ya? mau jadi apa? apa? sebenarnya itu kita punya tapi gak boleh dipamerin aja pada orang kalau kita gak tau kan kita juga gak tau kamu cita-citanya tercapai atau enggak kan? iya makanya biar orang gak tau kita gak kasih tau iya gak cita-citanya dia jadi tinggi pak sampai sekarang belum tercapai bukan jadinya mohon maaf apa? ada berantem ya? gak ada ini tapi bicara masalah ini aja dapat informasi ini dari dari siapa? si Aie bagus katanya Alda ini keberuntungannya kurang bagus ya? katanya sering apes gitu bener gak sih? iya kenapa ya? kayak gitu gara-gara tanggal lahir tanggal lahir emang kamu tanggal lahirnya tanggal berapa? tapi 12 kan bagus ya? 12 jadi dulu kasihin sendiri tanggal 12 harinya? hari rebuk ah itu harusnya kamu cari tanggal 12 yang jumat ini kan gak bisa dong pak ngaturnya gak bisa bulan depannya lagi contoh apesnya apa sih? ngerasa apes banget sih gue contohnya apa contohnya? apesnya apes-apesnya orang mah biasa apes-apesnya kita tuh apes iya apa contoh apes yang jadi dia tuh pernah aku kasihin yang kan hadiah undian undian gitu jadi kayak ada 10 undian disitu tuh ada beberapa pilihan gitu hadiah jadi ada hadiah mobil ada yang bagus-bagusnya ada nih ada? iya yang lumayan banyak kan ada juga yang zongnya juga kayak beras terus dia pilih terus dia dapetnya beras berasnya 5 kilo dolar padahal kalo dapet mobil beneran dapet mobil kan lu emang beneran itu? udah beneran ya soal gak lu terus abis itu apa? dia gak mau tuh nerima berasnya beneran gak mau dah terus kata tante Arafa kayak ini gue bayarin 70 ribu diambil juga ya memang ada orang yang keberuntungan dalam hal seperti itu sering pernah dapet undian gak? misalnya ada acara door prize gitu gak pernah nah itu ada orang yang memang seumur hidupnya itu kalo ada acara pengundian door prize gak pernah dapet karena mau gak pernah dateng sih iya iya lah karena gak pernah dateng pak apa nggak pagi lain lihat 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 perhatiin mana bentar gak tuh enggak begini aduh harus gak sengaja gitu-tuh tadi gak sengaja sekarang oke pertanyaan terakhir ini bapak bapak ini digancel pak ini oke Belum liat Capek tau Pengen liat kursinya turun Makanya jangan kemana-mana Tetep di CLPK Calhontong Blak 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 Blak